Intro Sahabat IKB senang bisa menjumpai saudara sekalian Di dalam acara wasiat kekal Rupa perenungan firman Allah yang memandu kehidupan kita Saya Pendeta Benny Halim Yang saat ini melayani di jemaat GKI Serang Banteng Renungan kita pada Jumat 7 Mei 2021 Bertema yang berkenan di hadapannya Yang berdasarkan dari kisah para rasul fasal 10 ayat 34 hingga 43 Dengan pusat perenungan pada kisah para rasul fasal 10 ayat 35 Yang begini bunyi firman Tuhan Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia Dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya Sahabat yang dikasih Tuhan Dalam berbagai ajang pencarian bakat Para peserta yang mengikuti audisi Berusaha untuk bisa lolos dan menjadi pemenang Antrian yang panjang Tidak menyurutkan niat para peserta audisi Ketika tiba saatnya tampil di depan juri Para peserta berusaha semaksimal mungkin Menunjukkan penampilan yang sudah mereka persiapkan Tujuannya hanya satu Yaitu supaya para juri menyukai mereka Dan mereka lolos ke babak selanjutnya Bacaan firman Allah pada hari ini Berkisah tentang Petrus dan Cornelius Cornelius adalah perwira pasukan Italia Yang berhati baik Allah mengatur pertemuan mereka berdua Melalui suatu penglihatan Yang dialami Baik oleh Petrus Maupun Cornelius Dan setelah berjumpa dengan Cornelius Petrus berkata Bahwa Allah tidak membedakan orang Bahwa setiap orang yang mengamalkan kebaikan Berkenan kepadanya Cornelius bukan orang Yahudi Ia orang Italia Namun segala sedekah dan perbuatan baiknya Diterima oleh Allah Sahabat yang dikasih Tuhan Jika peserta audisi Menunjukkan yang terbaik Supaya mereka berkenan di mata juri Lantas bagaimana dengan kita Selaku seorang Kristen Apa yang kita tunjukkan untuk dilihat oleh Allah Intensitas seorang Kristen di dalam beribadah Bukanlah sebuah jaminan bahwa ia berkenan di hadapan Allah Yang membuat orang di kenan Allah Adalah segala perbuatan baiknya Mari kita terus mengupayakan kebaikan dalam kehidupan kita Tuhan beserta kita Sedara Mari kita berdoa Tuhan yang mengasih kami Kami bersyukur untuk sapan firmanmu Ingatkan dan layakan kami Untuk selalu melakukan tindakan yang berkenan di hadapanmu Roh Kudus Tolonglah kami Hingga kami berkenan di hadapan Bapak Dengan memuliakan kasih Kristus Di dalam keseharian kami Amin Teruskan perenungan ini Jangan lupa Beri like Dan bagikan Sebanyak mungkin kepada para sahabat Tuhan beserta kita Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.